Selamat malam pertandingan sepak bola antara PSDS Semarang dan Persis Solo diwarnai bentrok supporter di luar stadion Jati Diri Semarang, Jawa Tengah. Selain informasi tersebut, Ferdi Sambo CS lain Eliezer melakukan umpaya perlawanan atas vonis hakim yang telah dijatuhkan. Kempat terdakwa, Kompak mengajukan mekanisme banding menolak keputusan hakim yang diberat dari tuntutan jaksa. Inilah MNC News Prime selengkapnya bersama dengan saya, Reinhard Sirai. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa ini terkait dengan kerusuhan supporter. Laga PSDS Semarang kontra Persis Solo di Stadion Jati Diri Semarang, Jumat sore diwarnai bentrok antara supporter dengan polisi. Bentrok diwarnai aksi lempar batu dan dibalas tembakan gas air mata terjadi di luar stadion. Bentrok supporter dengan polisi pecah saat Laga PSDS Semarang kontra Persis Solo di luar stadion Jati Diri Semarang. Ribuan supporter semula akan masuk ke stadion, namun pertandingan digelar tanpa penonton. Laga pun sempat terhenti di menit ke-73. Polisi mencoba untuk menghalau supporter solo kewalahan. Polisi kemudian terpaksa menggunakan tembakan gas air mata. Supporter menyelamatkan diri keluar stadion dan mengarah ke perkampungan warga. Dan hingga saat ini suasana atau situasi sudah membaik dan supporter juga sebagian sudah mulai kembali ke tempat masing-masing. Dan seperti apa tadi situasi di stadion Jati Diri dan juga bagaimana penanganan ricu supporter yang tadi telah terjadi di stadion. Kita bergabung dengan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, selamat malam Pak. Apa kabar? Ya, selamat malam. Kabar baik. Baik. Pak Ganjar, dengan Reinhardt di studio tadi, terima kasih Pak Ganjar sudah menyampaikan juga kepada kami mengupdate situasi ketika tadi sempat ricu di sore hari. Malam hari ini tampaknya situasi sudah sangat membaik ya Pak. Tapi dari laporan yang Bapak terima, apa sebetulnya penyebab tadi kericuan transporter yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah ini? Ya, terima kasih. Sampai dengan Maghrib tadi sudah tenang, sudah... Sudah kembali, jadi sudah sepi begitu ya. Dan rasa-rasanya tadi ada negosiasi yang cukup bagus antara kepolisian dengan para supporters. Dan pada saat pertandingan akan dilakukan kemarin, memang dari kepolisian mengeluarkan surah dari Polresta Semarang untuk memberikan aturan atau melarang pertandingan ditonton. Jadi sebenarnya informasi itu sudah tersebar. Karena saya sendiri sebenarnya ingin nonton gitu ya. Karena ini pertandingan derby yang pasti sangat menarik. Saya sudah siap-siap, kalau wali kota Solo nonton, wali kota Semarang nonton, saya ikut nonton mungkin juga akan menarik. Tapi mungkin polisi punya pertimbangan yang lain sehingga dikeluarkan aturan untuk tidak ditonton. Dan pada saat itulah banyak penonton yang kemarin dari supporter datang dan mereka ingin masuk. Sehingga ketika aturan sudah disiapkan dan kemudian ada supporter yang mau masuk, tentu polisi akan memegang aturan itu dan melarang mereka masuk. Lalu pada saat itulah ya terjadi situasi aksi dorong-mendorong, lempar-lempar. Begitu yang saya dapatkan daripada laporan sampai dengan malam hari ini tadi. Oke, Pak Gubernur artinya sebetulnya sudah ada aturan untuk tidak datang ke lokasi ya atau tidak ada penonton. Tapi apakah sejauh yang Anda ketahui aturan ini sudah disampaikan, sudah disosialisasikan dengan baik Pak ke para supporter? Karena faktanya kemudian tadi kita lihat mereka ternyata masih datang dan berusaha untuk nonton masuk ke dalam. Ya kalau tidak salah dari manajer PSIS juga sudah menyampaikan mereka akan mengganti tiketnya gitu kan. Dan sudah menyampaikan ke mereka yang datang. Kalau soal sosialisasi, sepengetahuan saya nih Bung ya, sepengetahuan saya. Kalau muncul ketentuan seperti itu biasanya cepat sekali. Di dunia supporter itu informasi apa yang ada, wah biasanya langsung tersedar. Karena mereka juga punya di supporter itu core will-core will begitu ya. Ada beberapa core will yang kemarin juga memberikan informasi-informasi kepada teman-temannya. Ada kok WA grup-WA grupnya begitu untuk disampaikan. Jadi kalau cerita sosialisasi, wah supporter itu biasanya luar biasa. Saya paham karena beberapa kelompok-kelompok supporter ini memang cukup militan. Dari PSIS militan, dari PSIS militan. Dan mereka pasti ya kecewa kalau pertandingannya tidak jadi. Saya paham, saya bisa mengerti perasaan itu. Namun kepolisian pasti punya pertimbangan yang lain sehingga keluarlah aturan itu. Itu sebenarnya awal mula yang ada. Sehingga komunikasi tadi dilakukan dan Alhamdulillah sampai dengan sore tadi bisa selesai dengan baik. Oke. Pak Gajar, ada makna tertentu tidak sih Pak sebetulnya bagi masyarakat atau para pecinta bola di Jawa Tengah khususnya ya? Karena terbukti Pak Gubernur pun tadi sebetulnya ingin menyaksikan begitu. Tapi ternyata tidak boleh kan? Dan akhirnya juga para supporter tetap mau menonton. Apakah memang pertandingan ini ada makna tertentu? Ada yang ingin dilihat sekali sehingga antusiasme itu ternyata sulit untuk dibendung? Ya sebenarnya hampir semua pertandingan pasti menarik karena masing-masing punya supporter. Dan saya kalau memasuki nuansa supporter ya, kegembiraan supporter, semangatnya supporter itu luar biasa. Mereka jauh-jauh-jauh datang. Beberapa waktu yang lalu kan umpama persid lawan PSIS gitu ya. Itu supporternya datang ke rumah saya. Ada Panzer Biru, ada Viking yang datang dari Jawa Barat itu main ke rumah saya. Kita ngobrol-ngobrol dan kita dialog saat itu. Gimana ya agar supporter itu juga militanya tidak hilang, terus kemudian kreatifnya tidak hilang, dukungan terhadap tim yang disayangi itu juga luar biasa. Dan penonton kemudian sama-sama senang. Itu kita diskusikan. Bahkan waktu itu kita tawarkan, eh kalau perlu kita bikin yuk kongres supporter. Atau kalau perlu kita bikin yuk liga supporter, sehingga yang main adalah para supporter. Untuk apa? Untuk mencarikan situasi. Untuk apa? Untuk bisa saling mengerti. Untuk apa? Untuk bisa saling memahami situasi dan kondisi yang ada. Termasuk tentu saja kepolisian pasti punya lah data intelijen, informasi, sehingga pencegahan-pencegahan itu dilakukan. Ya tadi nampaknya memang sudah ada yang membeli tiket begitu ya, sehingga mereka datang ke lokasi, terus kemudian ingin masuk untuk menonton. Sehingga panitia saya kira sudah berkomunikasi, udahlah nanti kita ganti dan sebagainya. Memang imbuan-imbuan saya pada beberapa media televisi yang tadi Suri menyampaikan kepada saya, Yuk koordinator supporter mengambil alih ya, memimpin barisanya untuk bisa berdialog, untuk tenang, untuk tidak saling menyakiti, untuk bisa tertip begitu, sehingga dialognya bisa diberikan. Dan tadi rupa-rupanya sampai dengan sore saya dikirimi video-video dari kawan-kawan. Mereka duduk bersama, mereka berkomunikasi dan kemudian bubar ya bahwa terjadi dorong-dorongan pada saat proses awal, ya itu fakta yang terjadi seperti yang dilihat di layar itu. Dan tentu kita bersyukur karena situasinya sudah kondusif ya Pak. Tapi sekarang di stadion sendiri, apakah memang pengamanan masih cukup petat atau bagaimana Pak dari aparat? Ya tadi sampai sore tadi maghrib saya dilabori sudah sepi. Oke, baik Pak Ganjar, tadi Pak Ganjar sempat juga mengatakan ke media bahwa antar supporter, manager, koordinator ini bertemu. Apakah tadi yang sejauh Pak Ganjar ketahui, memang sempat ada dialog ya Pak, komunikasi antara pihak kepolisian dengan para manager atau koordinator supporter untuk meredakan situasi? Karena tadi Bapak juga mengimbau untuk masing-masing sama-sama manahan diri. Ya saya dikirim video, ada yang duduk ya mereka, terus kemudian ada kepolisian, pihak kepolisian juga duduk, ada yang pegang megapun, terus kemudian dia berkomunikasi. Mungkin itu proses yang tadi dilakukan. Saya belum menanyakan detail proses-proses apa yang terjadi di situ begitu, dan kemudian setelah ada tindakan-tindakan aksi polisional tadi untuk menghalor dan sebagainya, ya seperti di gambar ini, mereka kemudian ada yang meninggalkan tempat begitu. Oke, ya bahwa kemudian kita tahu juga kepolisian juga harus melakukan tindakan melemparkan gas air mata, itu Pak Ganjar melihat juga menjadi bagian dari SOP pengamanan kah atau bagaimana Pak? Kalau soal itu kepolisian yang paling tahu, saya kira ada tindakan-tindakan yang pasti bertahap itu dilakukan begitu. Karena ini kan berada di luar pagar ya, mereka pada saat mau masuk stadion. Dan kebetulan memang stadion ini stadion yang sedang saya perbaiki, ya sedang saya perbaiki. Dulu ini jelek banget ini, jelek banget gak dibikin terus kemudian kita perbaiki multi-years, sempat berhenti pada saat terjadi pandemi. Maka dulu saya mengajak para supporter juga, yuk kita jaga bareng-bareng yuk, kita siapkan stadionnya yuk. Saya sempat diprotes juga kok soal ini. Maka kita pingin itu kita jaga, pingin itu kita berikan fasilitas yang terbaik, yang bisa dipakai untuk para klub-klub sepak bola bermain, bertanding gitu ya. Dan kita ingin mendapatkan tontonan permainan yang menarik, supporter yang kreatif, yang kompak, yang semuanya bisa sportif gitu. Itu harapan saya. Sehingga ya investasi yang kita berikan, layanan yang fasilitas kita berikan kepada mereka sebenarnya untuk itu gitu. Sehingga mari sama-sama kita saling menjaga, agar kemudian apa yang sudah kita berikan itu menjadi lebih baik. Maka saya katakan tadi, yuk antara supporter kayaknya seluruh Indonesia deh. Buat kongres ya, buat rakernas, sumpama begitu ya. Agar kita bisa ngerti, sebaiknya kalau kita menonton sepak bola itu, code of conductnya seperti apa. Kreatifitasnya seperti apa, supportifitasnya seperti apa, siapa yang bertanggung jawab seandainya terjadi sesuatu itu menurut saya nilai-nilai yang penting untuk kita dorong. Kan memang nonton sepak bola itu kalau tidak langsung terus terang saja juga tidak menarik begitu ya. Seperti nonton live music gitu ya. Makanya kalau kita melihat gregetnya itu memang berbeda. Maka saya paham kekecewaan para supporter ketika mesti menonton dari rumah. Hanya kemarin kan waktu PSIS sama Persib main itu juga ditonton kok. Jadi artinya kalau kita bisa saling menjaga, bukan tidak mungkin kok itu bisa menjadi tontonan kita yang menarik. Pasti boleh. Pas kejadian tadi Pak, ada komunikasi mungkin dengan ketemu PSSI yang baru Pak Arik Thohir atau dengan pihak-pihak yang kemudian mungkin untuk memastikan bahwa situasi aman? Belum, belum. Saya masih menunggu informasi-informasi ada nggak korban, ada nggak kerusakan gitu ya. Sampai hari ini tadi laporannya tidak ada. Dan hati-hati karena sudah beredar hoax-hoax ya. Mudah-mudahan semua tidak terpancing gitu. Kami lagi mencoba untuk clearance, bahkan tadi ada yang menyebarkan di banyak WA Group gitu, segera diklarifikasi bahwa berita itu tidak benar. Namun demikian kami mau seluruh informasi itu betul-betul dicek di lapangan sungguh-sungguh, sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat itu fakta dan datanya benar gitu. Oke, jadi belum ada laporan kerusakan ya Pak ya? Atau memang tidak ada laporan kerusakan? Ya, sampai hari ini saya tanya belum ada. Belum ada. Oke. Dari kejadian ini Pak, bagaimana kemudian menurut Pak Ganjar ini evaluasi perlu dilakukan agar untuk pertandingan-pertandingan berikutnya, mungkin yang ada di Semarang atau di Jawa Tengah, ini bisa aman, kondusif, dan bisa terhindarkan kericuan seperti ini? Ya, sepertinya makin penting menurut saya pertemuan antar supporter. Rasa-rasanya saya siap kok memfasilitasi para supporter gitu ya, umpama para pimpinannya datang, nanti ngobrol begitu ya. Saya tadi lagi minta nomor telepon koordinatornya tapi masih dicarikan sampai hari ini. Saya mau telepon aja, ini agar kita ke depan bisa menata diri gitu ya. Kalau tadi disampaikan sih sebenarnya suri ini harapan saya mau saya sampaikan ke teman-teman di INews gitu ya, agar bisa tahu. Tapi saya belum berhasil mendapatkan nomor teleponnya. Motok telepon sendiri sebenarnya. Dalam rangka seperti ini sebenarnya bagaimana? Itu kan menarik. Atau penting juga sih menurut saya dari INews untuk mewawancarai koordinatornya, penanggung jawabnya, atau barangkali dari manajer masing-masing tim gitu. Itu akan sangat bagus. Sehingga apa yang disampaikan nanti tidak ditarik ke kiri kanan menjadi isu yang lain. Saya kira apa yang dilakukan oleh kawan-kawan dari kepolisian kan pasti sudah sangat antisipatif gitu ya. Oke, sekali lagi kita bersyukur karena ini bisa segera dikendalikan ya Pak. Terakhir Pak, singkat saja apa imbauan Bapak kepada para pecinta sepak bola, khususnya klub antara kedua klub ini atau kepada masyarakat yang punya antusiasmen yang sangat tinggi terhadap sepak bola? Iya, klubnya pasti mainnya asik-asik aja. Mereka pasti menyiapkan dengan sangat baik dan mudah-mudahan itu bisa menjadi tontonan yang luar biasa ya. Tapi untuk para supporter, mau piyuk. Kita duduk yuk mau piyuk bareng terus kemudian kita bicara bagaimana kita menjadi supporter yang sama-sama bisa saling menghormati, menghargai dan ada kodok kendaknya di antara supporter. Mungkin itu akan bisa menjadi sangat kreatif. Sekali lagi saya tawarkan atau perlu gak kita buat liga sepak bola supporter gitu ya. Agar kemudian jangan main supporter ini. Nanti saya fasilitasi. Kalau perlu pakai stadion jadi dirinya gratis lah gitu ya. Agar kemudian kita pun bisa merasakan bagaimana suasana kebatinan itu dan mungkin itu bisa menjadi ruang silaturahmi untuk para supporter ya. Sudah ada tawaran dari Pak Ganjar. Mudah-mudahan ditangkap positif oleh para supporter ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Gubernur Pak Ganjar Pranowo sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat malam Pak Ganjar. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.